Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel gts entertainment di video kali ini saya akan mereview sepeda listrik merk goda tigre ya motif terbaru dengan warna kuning sobat sahabat gts entertainment jangan lupa tonton video saya sampai habis dan yang belum subscribe klik tombol subscribe nya dan klik tombol loncengnya agar saya sobat gts entertainment tidak ketinggalan info update video terbaru dari saya buat sobat gts yang ingin membeli sepeda ini bisa WhatsApp di nomor 08 578 3660 256 atau bisa datang langsung ke toser bejatiroke ke Sambi Timur Oke sobat gts kita lepas satu persatu plastiknya selamat menikmati oke sobat gts kita bahas satu persatu spesifikasinya untuk tampilan handle kanannya seperti ini selanjutnya kita masukkan goji kontak terlebih dahulu muncul tulisan buruk P terus tinggal ditekan handle kanan ataupun kiri dan sepeda ini dilengkapi dengan operan gigi 1 2 dan 3 terus dilengkapi dengan tombol lampu depan rating dan tombol klatson untuk tampilan spionnya seperti ini menggunakan bahan plastik dan ada kacanya terus untuk lampu depannya seperti ini sudah menggunakan LED dan dilengkapi lampu warna-warni di samping lampu LED sehingga tampilan sepeda ini semakin cantik lanjut untuk tampilan keranjangnya ini menggunakan bahan plastik dan di dalam keranjang itu ada charger adaptor untuk tampilan slebornya seperti ini dan sepeda ini menggunakan sok depan dengan ukuran kecil ya terus untuk rem depan menggunakan tromol sepeda ini menggunakan ukuran ban 10 in untuk tampilan ratingnya menggunakan lampu biasa dan untuk bagasinya lumayan luas dan dilengkapi dengan tempat cantolan untuk barang terus untuk injakan kaki depan seperti ini ya sehingga pengemudi merasakan kenyamanannya nah sepeda ini bisa digues tinggal putar saja nah untuk tampilan standar sampingnya seperti ini terus shock backer belakangnya seperti ini sama saja untuk ukuran roda belakang 10 in lanjut untuk jognya empuk banget ya terus dilengkapi dengan tempat sandaran untuk penumpang dan untuk tampilan lampu belakangnya masih bohlam untuk tampilan slebor belakang juga menggunakan bahan plastik sepeda ini sudah menggunakan bahan tubeless ya untuk komponen di bawah cok seperti ini ya lanjut sobat kts lanjut sobat kts lanjut sobat kts lanjut sobat kts untuk pengecasan di bawah cok ya terus kita nyalakan dulu kunci kontaknya sehingga muncul tampilan seperti ini tinggal tinggal langsung gas untuk operan gigi 2 kecepatan maksimal 30 dan untuk operan gigi 3 kecepatan maksimal 40 nah sepeda ini dilengkapi dengan tombol alarm dan tombol penguncian otomatis kecepatan untuk pengetesan kita nyalakan tombol tengah 2 kali sesudah itu muncul tampilan seperti ini oke sobat kts sekian dulu review dari saya semoga bermanfaat buat sobat kts yang suka dengan video ini jangan lupa di like dan yang tidak suka dengan video ini jangan lupa dislike kita ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh